BAB 5.811 Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar Plus Matikan Mengatur Ulang Pada saat yang sama, jika Anda bersedia, saya dapat membiarkan Anda bergabung dengan Sekte Dewa Dayan saya dan menjadi Wakil Kepala Sekte Dewa Dayan saya. Huyu berkata dengan murah hati, setiap orang akan menyelesaikan masalah dengan memuaskan tanpa bertengkar, bagaimana menurut Anda? Mendengar ini, Sinyue Yan menatap Huyu dengan dingin, lalu berkata dengan suara dingin, bagaimana menurut kalian? Membunuh, 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 di Star Moon Valley, suara para pejuang seperti semburan buntur, bergulir tanpa henti. Huyu, Teng Zizu, dan Gu Chang tidak terkejut saat melihat pemandangan ini. Star Moon Valley juga merupakan kekuatan utama yang telah berdiri selama bertahun-tahun, dan kohesi sekte ini secara alami tidak rendah. Kali ini, tidak mungkin untuk tidak menggunakan kekerasan. Sepertinya kamu sedang memanggan dan tidak makan anggur yang enak. Huyu berkata dengan acuh tak acuh, Sinyue Yan, jangan berpikir aku takut terluka, tapi aku tidak ingin lembah Sinyumu menderita, aku kasihan padamu. Kalau begitu, kamu sangat baik. Sinyue Yan mencibir dan berkata, karena itu masalahnya, mengapa kalian bertiga tidak menghancurkan lembah Sinyue saya, tetapi mundur, bagaimana? Ketika Huyu mendengar ini, dia menatap Sinyu Yan dengan dingin. Sinyue Yan mencibir dan berkata, jika kamu mengatakan sesuatu yang benar dan menakjubkan, kamu akan tiba di depan pintu orang lain, dan kamu masih berpura-pura, bukankah kamu merasa mual? Wajah Huyu dingin, dan dia berkata perlahan, Sinyue Yan, ini adalah kesempatan bagimu, kamu tidak menghargainya. Huh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa formasi lembah bintang bulanmu dapat menghentikan kemajuan kita, atau membuat kita menanggung akibatnya? Huyu mendengus dingin dan menggerakkan telapak tangannya. Segera, seorang penguasa Tao dan Raja sejati keluar dari belakang, dengan nafas keluar dari tubuhnya, dengan kekuatan Tao yang mengerikan, seperti bima sakti yang jatuh dari langit, mengalir mundur menuju lembah bintang dan bulan. Pemandangan ini seindah kembang api besar yang bermekaran di atas lembah bintang dan bulan. Boom-boom-boom, saat berikutnya, serangan dari penguasa Tao dan Raja sejati datang dengan gemuruh. Antara langit dan bumi, ombak besar sangat dahsyat. Pada saat ini, formasi penjaga di atas lembah bintang bulan terus bersinar, menahan serangan dari berbagai musuh yang kuat. Formasi penjaga semuanya dirantai, dan tidak mudah untuk memecahkannya dengan cepat. Melihat pemandangan ini, Huyu tidak terburu-buru, tetapi melangkah maju dan memandang orang-orang di lembah Star Moon di bawah dengan mata dingin. Merusak, tiba-tiba, Huyu meminumnya. KKK, retakan memenuhi langit di atas seluruh lembah bintang bulan, seolah-olah kristal tak berwarna itu akan meledak pada saat ini. Huyu mendengus dingin dan memukulnya hingga jatuh. Ledakan, raungan yang memekatkan telinga bergema tanpa henti. Semua orang di Star Moon Valley mengubah ekspresi mereka satu per satu. Arai penjaga rusak, bagaimana bisa secepat itu? Dan saat ini, di lembah bintang dan bulan, beberapa sosok membubung ke langit dan menuju ke arah orang-orang di tiga arah. Penatua Kiyuan, Penatua Li He, Elder Meng, banyak murid dan tetua di Star Moon Valley memandangi ratusan orang yang telah pergi, dan wajah mereka menjadi jelek untuk sementara waktu. Di antara ratusan orang, ada Dao Lord Zenjun dan Dao Sen Zenren, semuanya adalah tokoh tingkat tinggi di Star Moon Valley. Karakter-karakter ini terkait rat dengan Star Moon Valley, namun saat ini, mereka menerobos formasi penjaga Star Moon Valley dari dalam, dan berkumpul dengan ketiga. Pihak, Singyue Yan sepertinya tidak terkejut dengan hal ini. Sebenarnya, ini bukanlah hal yang mengejutkan. Setelah Penatua Zou Rui membunuh Penatua Juxing Ran dan mengkhianati lembah Singyue, Singyue Yan juga tahu. Tidak mungkin Zou Rui menjadi satu-satunya. Di Star Moon Valley, pasti ada pengkhianat lain yang dibujuk oleh tiga pihak. Huyu, Teng Zizou, dan Bucang berdiri di udara, memandangi lembah Singyue yang besar. Ini membentang ratusan mil, tepat di dalam lembah bintang bulan, dan lembah bintang bulan terpancar sejauh puluhan ribu mil, dengan banyak gunung dan ladang obat-obatan. Para alkemis di Star Moon Valley sangat penting. Tapi bidang pengobatan di Moon dan Star Valley bahkan lebih penting. Inilah tujuan mereka kali ini. Berhentilah bicara omong kosong. Huyu menjabat tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, seluruh pasukan memerintahkan, bunuh. Membunuh. Segera, suara minuman dan pembunuhan bergema di seluruh pegunungan dan dataran. Singyue Yan yu mengepalkan tangannya erat-erat, matanya penuh tekat mutlak. Dia tidak tahu mengapa ayahnya bersikeras untuk tinggal. Menghadapi pengepungan tiga pihak, lembah Singyue pasti tidak akan mampu menahannya. Tapi ayah, dia hanya ingin tinggal. Ada apa di belakang? Singyue Yan tidak tahu. Sosok huyu bersinar, dan dia sudah muncul di depan Singyue Yan, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, kamu tidak menginginkannya. Ledakan, kedua sosok daoisokchen itu bertabrakan satu sama lain dengan keras, dan gelombang udara mengepul dari langit. Pada saat yang sama, Teng Zizu Guzu dan Gu Changzu, satu persatu, membunuh Dingyuan Zhong, tetua pertama lembah Singyue, dan Ren Zizai, tetua kedua. Dalam hal kekuatan tempur puncak, ketiga pihak menghancurkan Star Moon Valley. Kekuatan tempur di level bawah semakin hancur. Kali ini, ketiga pihak datang dengan mentalitas pertarungan cepat. Dengan kombinasi ketiga pihak, bisa dibayangkan Star Moon Valley tidak bisa menolak apapun yang terjadi. Pertempuran itu terjadi sepenuhnya. Kematian juga mulai terlihat. Mu Yun, yang berada di medan perang, melihat bahwa Meng Zimo dan Miao Sianyu telah bertarung melawan Dewa Tao lainnya di level yang sama. Dia sekarang menanyakan pertanyaan kedua kepada Kaisar, dan pertempuran di tingkat Dewa Tao dan Guru Tao tidak boleh terlibat. Di daerah sekitarnya, prajurit tingkat Kaisar Dao Tian dari Sekte Dayan, Lembah Dewa Matahari, dan Sekte Ding Tian mulai bertarung. Ada terlalu banyak lawan, dan sulit bagi semua orang di Lembah Singyue untuk bertarung. Namun, Kaisar Mu Yun tidak takut pada apapun sekarang ketika dia menanyakan pertanyaan kedua. Taoisme Tiantu pecah secara sembarangan. Menghadapi situasi umum tiga pertanyaan dan empat pertanyaan, Mu Yun juga tidak takut. Bahkan terhadap level lima pertanyaan dan enam pertanyaan, itu bisa dipenggal. Ada medan perang di mana-mana, dan pertempuran ada di mana-mana. Dan saat pertempuran terus terjadi, kerugian dari Star Moon Valley menjadi semakin jelas. Dari sudut pandang Mu Yun, seringkali ada satu Kaisar menghadapi empat atau lima Kaisar. Dan, karena serangan kejamnya tadi, dia juga menjadi sasaran ketiga Kaisar. Saat ini, lebih dari selusin tokoh Kaisar berkumpul di sekelilingnya, ingin mengepung dan membunuhnya. Teruskan seperti ini, Lembah Bintang Bulan harus selesai. Apa sebenarnya yang dipikirkan orang tua Singyue Chi? Jika memang tidak ada cara lain, dia hanya bisa membiarkan Yue Chi membawanya, Meng Zimo, dan Miao Sianyu pergi. Tepat saat kedua belah pihak sedang bertarung dan bertarung. Tiba-tiba, di dalam Lembah Bintang dan Bulan, seberkas cahaya membubung ke langit, mengembun menjadi seberkas cahaya megah yang menembus langit dan lebarnya puluhan. Mil, dalam sorotan cahaya, Singyue Chi masih mengenakan pakaian biasa dan berjalan dengan mantap. Kamu menggang buku, Star Moon Valley, kenapa kamu melakukan itu? Suara Singyue Chi bergema, tidak nyaring, tapi menyebar ke seluruh dunia. Bahkan jika kamu menghancurkan seluruh Star Moon Valley, tapi aku belum mati, apakah kamu masih ingin hidup damai di masa depan? Kata-kata Singyue Chi agak tidak berdaya. Dan ketika Singyue Chi muncul, orang-orang dari ketiga sisi berhenti bertarung satu demi satu, dan melihat posisi pancaran cahaya yang menembus langit. Singyue Chi, karakter yang legendaris dan tak terkalahkan. Dikabarkan bahwa orang ini tidak lagi berada dalam kategori alam dewa dao, tetapi telah melampaui alam dewa dao dan mencapai dewa-dewa abadi. Sembilan bidang jalan, di luar sembilan alam ini terdapat alam dewa abadi, alam tanpa dewa, dan alam tanpa dewa. Di surga dan dunia, semua karakter yang melampaui sembilan alam dao semuanya adalah karakter yang berdiri di puncak gunung. Kemunculan Singyue Chi membuat Ding Tianzong, Dayan Sengu, dan Dayan Shenmen merasakan tekanan yang luar biasa. Saat berikutnya, tekanan besar berangsur-angsur hilang. Singyue Chi, apakah tulang-tulang tua itu masih lentur? Hei hei, suara tawa terdengar. Dari langit, sepertinya ada pedang, dengan panjang yang tidak diketahui, melesat ke arahnya dengan suara angin yang menusuk. Di pedang panjang itu, cahayanya melonjak, dan sesosok tubuh berbaju putih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pedang tersebut, seperti yang terlihat di awal, masih jauh dari Star Moon Valley. Tapi saat berikutnya, bayangan pedang besar menghilang, dan sosok yang berdiri di atas pedang telah tiba. Hutomisasi, Singyue Chi kuno, berdiri di tempat, hanya melirik orang yang datang, tanpa rasa takut. Di lembah Singyue, ada orang-orang dari generasi tua seperti Singyue Chi yang memimpin, jadi Dayan Shenmen tentu saja juga memilikinya. Kalau tidak, beraninya Dayan Shenmen menyerang Star Moon Valley. Transformasi gang adalah kartu truf Dayan Shenmen. Yang ini juga merupakan master dari Dayan Shenmen generasi sebelumnya. Hutong Hua berdiri di atas pedang, melayang di udara, dan berkata dengan tenang, Singyue Chi, kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kamu harus tahu bahwa sejak hari ini tiba, kamu Singyueku pasti tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2, mendengar ini, Singyue Chi tersenyum dan berkata, jika kamu tidak bisa bersembunyi, hadapi saja. Hutong Hua menghela nafas, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, mengapa repot-repot. Kami hanya menginginkan alkemis, gunung obat, dan bahan obat Anda di lembah Star Moon, dan jangan bunuh orang-orang Anda di lembah Star Moon, bagaimana? Hutomisasi, jika saya setuju, bagaimana saya bisa menghadapi nenek moyang lembah bintang bulan? Begitu kata-kata ini keluar, Hutong Hua terkejut. Apakah kamu harus bertarung? Tentu, tanpa ragu-ragu, Singyue Chi berkata langsung, kamu di sini, jadi Lupeng Yun dan Gu Zeng Ye juga harusnya ada di sini. Karena mereka ada di sini, jangan sembunyikan mereka. Mengikuti kata-kata Singyue Chi, benda itu jatuh. Di lembah Singyue, di puncak gunung, sesosok tubuh mengenakan jubah merah dan tampak seperti pelangi muncul dari tanah. Singyue Chi, kamu terlalu keras kepala. Orang dengan rambut merah panjang dan penuh momentum menghela nafas, kami benar-benar tidak ingin membunuhmu. Lupeng Yun, ceritakan tentang dirimu, apakah kamu tidak merasa bersalah saat mengatakan ini? Singyue Chi tertawa dan berkata, jika kamu tidak mau, maka kamu harus mundur. Begitu kata-kata ini keluar, Lupeng Yun dari lembah Dewa Matahari Agung berkata tanpa daya, saya tidak bisa mundur. Tidak bisa mundur. Singyue Chi merasa ada sesuatu dalam kata-kata orang ini, tapi dia tidak bisa memahaminya untuk beberapa saat. Dan pada saat yang sama, di tanah, sesosok tubuh tua berjalan keluar dengan langkah mantap, memandang Singyue Chi, dan membujuknya, Cituwa, jangan melawan, kamu tidak tahan. Yang ini adalah Gu Zheng Ye, seorang lelaki tua dari Ding Tianzong, dan paman kedua Gu Chang, kepala keluarga Ding Tianzong saat ini. Ia juga merupakan barang antik tua yang bertahan dari masa prasejarah hingga saat ini. Singyue Chi memandang mereka bertiga, mengelilingi dirinya dengan tanduk, dan mengerti di dalam hatinya. Ding Tianzong, lembah Dewa Matahari yang hebat, gerbang ilahi dayan, ketiga pihak sudah siap sepenuhnya. Lu Peng Yun, Gu Zheng Ye, hutongisasi, ketiganya adalah karakter dewa penguasa alam abadi yang melampaui sembilan alam dao besar. Karakter seperti itu, jika dilihat dari empat alam, dapat digambarkan sebagai kekuatan tempur puncak absolut. Bahkan di dunia sepuluh hukum di masa lalu, di bawah tahta kaisar dewa, dia masih merupakan sosok tingkat atas. Singyue Chi sendiri juga merupakan sosok di alam abadi dewa penguasa, dan dia dengan jelas mengetahui bahwa jika seseorang melawan tiga, niscaya dia akan mati. Perang empat arah telah dimulai. Raja Sejati Tao, orang asli daois, alam dao tiandi, alam kaisar hati dao, tao, dao fu Tianjun, perkelahian di semua tingkatan sangatlah brutal. Ketiga raksasa itu datang ke sini dengan seluruh kekuatan mereka kali ini, hanya untuk mengepung dan membunuh, agar lembah bintang bulan tidak memiliki kemungkinan untuk melawan dan melarikan diri. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, mau tidak mau ketiga pihak akan menelan Star Moon Valley mengingat keunggulan jumlah. Untuk kekuatan tertinggi dengan ratusan ribu orang seperti Star Moon Valley, pertempuran untuk memusnahkan lembah ini jelas merupakan pertempuran berdarah. Melihat Hu Tonghua, Lu Pengyun, dan Gu Zheng Ye, Singyue Chi tidak bisa menahan nafas. Orang tua itu tidak pergi, bukan karena dia ingin mati, tapi karena orang tua itu juga menemukan seorang penolong. Pembantu, Hu Tonghua, Lu Pengyun, Gu Zheng Ye, dan lainnya memiliki ekspresi berbeda ketika mendengar ini. Siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Lu Pengyun berkata dengan acu tak acu, tahukah Anda, sebelum serangan ini, kami telah berjanji kepada Gunung Seng Ru dan Li Huo Tianfu bahwa mereka berdua tidak akan ikut campur. Janji, Singyue Chi mengerutkan kening, lembah bintang bulan Anda adalah salah satu dari lima kekuatan puncak tertinggi di seratus alam Perancis Utara. Setelah menghancurkan lembah bintang bulan Anda, semua yang ada di lembah bintang bulan Anda menjadi milik kami. Kami memberikan Li Huo Tianfu dan sebagian dari Seng Ru Mountain. Jika kamu mengirimkan satu tentara, kamu akan mendapatkan area yang luas. Apakah kamu pikir mereka akan dengan senang hati duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Gu Zheng Ye berkata perlahan, Cituwa, menyerahlah, kami bertiga bekerja sama, bahkan jika kami membunuhmu, itu tetap merupakan risiko, kamu tidak membutuhkannya, bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus melakukannya pikirkan tentang hal itu untuk beberapa murid dan tetua star Moon Valley. Setelah mendengar ini, Seng Ruichi menatap Gu Zheng Ye dengan wajah dingin, dan langsung memarahi dasar bajingan yang tidak melukai punggungmu saat kamu berdiri dan berbicara. Dimarahi oleh Seng Ruichi seperti ini, Gu Zheng Ye juga tercengang. Namun, Seng Ruichi terus memarahi, saya boleh memilih. Saya katakan dengan jelas bahwa saya memiliki pembantu jika Anda berasal dari tiga partai. Mereka bertiga saling mencibir setelah mendengar ini. Pembantu, Hu Tong Hua mencibir dan berkata, kamu punya bisnis besar di star Moon Valley, dan kamu punya teman di Perancis Barat, tapi apakah mereka akan membela kamu? Apa aku? Bilang itu dari seratus dunia di Perancis Barat. Kalau begitu beritahu aku, siapa itu? Hu Tong Hua mendengus. Aku, Seng Ruichi terkejut. Saya tidak tahu. Setelah bosan lama, Seng Ruichi mendengus. Hu Tong Hua, Lu Peng Yun, dan Gu Zheng Ye bingung dengan kata-kata Seng Ruichi. Hal lama ini aneh. Namun, bahkan jika mereka mematahkan kepala mereka, mereka tidak dapat memikirkan siapa yang akan menjadi penolong lembah bintang bulan. Pembantumu sendiri, kamu bahkan tidak tahu siapa orang itu. Hu Tong Hua mencibir, berhentilah berbohong kepada kami dengan kebohonganmu. Siapa bilang itu bohong? Dan pada saat ini, kata-kata yang ringan dan halus jatuh dan menyebar ke segala arah. Segera, di empat penjuru, angin dan awan melonjak, langit dan bumi terkoyak satu demi satu, lalu ada ribuan pasukan, berlari kencang dan membunuh. Di antara ribuan tentara, bendera berkibar di mana-mana. Li Huo Tian Fu, bendera berkibar, dan suara teriakan serta pembunuhan menekan langit. Dan saat ini, seorang lelaki tua bertubuh proporsional, tinggi, berambut putih namun bertenaga muncul dan berkata sambil tersenyum, kami adalah penolong star Moon Valley. Ketika mereka melihat orang itu datang, mata Hu Tong Hua, Lu Peng Yun, dan Gu Zheng Ye menjadi kusam. Melihat dari langit, Hu Tong Hua memandang lelaki tua berambut putih itu, lalu ke Lu Peng Yun dan Gu Zheng Ye, dan berteriak, apakah kamu tidak menjaga Li Huo Tian Fu dan Gunung Seng Ru? Lu Peng Yun dan Gu Zheng Ye juga bingung. Mereka memang telah menjaga Li Huo Tian Fu dan Gunung Seng Ru. Lu Peng Yun segera melihat ke arah Li Tian Sun, dan berteriak, Li Tian Sun, apa maksudmu? Kami telah setuju untuk memberikan sepertiga wilayah yang bertanggung jawab atas alam singbulan kepada Li Huo Tian Fu. Apa maksudmu sekarang? Petik 2, temukan dari surga, Master Li Huo Tian Fu sebelumnya juga merupakan sosok hebat di alam abadi yang duduk di Li Huo Tian Fu. Sebelumnya, untuk mencegah lembah Sing Yue meminta bantuan dari Li Huo Tian Fu dan Gunung Seng Ru, Lu Peng Yun dan Gu Zheng Ye menemukan Li Huo Tian Fu dan Gunung Seng Ru, menjanjikan keuntungan, dan berharap kedua pihak tidak mengambil tindakan. Dan kedua belah pihak setuju. Tapi sekarang, Li Huo Tian Fu muncul di sini. Ini pertempuran yang menentukan baru saja dimulai, dan sejumlah besar orang dari Li Huo Tian Fu datang secara langsung. Ini jelas sudah dipersiapkan sejak lama. Li Tian Sun, pengkhianatan, menghadapi pertanyaan tersebut, Li Tian Sun memandang Lu Peng Yun dan Gu Zheng Ye sambil tersenyum, dan berkata, saya sudah bertahun-tahun tidak memindahkan tulang tua ini. Bisakah saya bergerak sekarang? Lu Peng Yun, Gu Zheng Ye, urusan kita di seratus alam hukum utara harus diselesaikan dalam seratus alam hukum utara. Sekarang, Anda dapat membawa sekte ilahi dayan untuk menghancurkan lembah Sing Yue. Jika Anda melihat ke belakang, Anda juga dapat menghancurkan Li Huo Tian Fu saya. Kentut, mendengar kata-kata Li Tian Sun, Bu Zheng Ye langsung menjadi marah. Star Moon Valley adalah salah satu dari lima kekuatan teratas dengan latar belakang yang kuat, namun kekuatan tempurnya sebenarnya yang paling lemah di antara lima pihak. Lagi pula, ada banyak alkemis di Star Moon Valley. Namun Li Huo Tian Fu bisa dikatakan sebagai yang terkuat dari lima kekuatan besar. Kali ini, Ding Tian Song dan dari Sengu berjanji akan memberi Li Huo Tian Fu sepertiga dari lembah Sing Yue yang mereka taklukkan. Maka Li Huo Tian Fu pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Li Tian Sun sekarang menjelaskan bahwa karena alasan lain dia meninggalkan air. Hu Tong Hua melihat para prajurit dari Li Huo Tian Fu telah berkerumun di medan perang, jadi dia tidak berbicara omong kosong saat ini. Jika dia ingin membantu, maka dia akan menghancurkan Li Huo Tian Fu bersama-sama. Begitu, kata-kata ini keluar, Bu Zheng Ye dan Lu Peng Yun terkejut. Satu bagian hilang, mudah untuk dikatakan. Kekuatan tempur Li Huo Tian Fu setidaknya setengah lebih tinggi dari Star Moon Valley. Bahkan jika ketiga pihak bekerja sama untuk melawan kedua pihak, akan sangat sulit untuk menelan lembah Sing Yue dan Li Huo Tian Fu. Dan saat ini, Kepala Li Huo Tian Fu saat ini, Li Bu Ren, telah bergabung dengan Sing Yu Yan, Kepala Pertarungan Hu Yu, Kepala Sekte Gu Chang, dan Kepala Teng Zizugu. Pertarungan antara lima tuan, Raja Sejati, dan tokoh Zog Chen telah lama mengganggu dunia. Dari langit untuk menemukan, tidak manusiawi, Bu Zheng Ye dan Lu Peng Yun adalah dua barang antik tua, meskipun mereka memikirkannya, mereka tidak mengerti alasannya. Mengapa Li Huo Tian Fu datang untuk membantu lembah Sing Yue yang mengalami kram di kepalanya? Suara gemuruh memenuhi dunia. Pada saat ini, Mu Yun tidak mencolok di medan perang. Di kekuatan tertinggi dan tertinggi, setidaknya ada seribu orang di alam Kaisar Langit Dao. Siapakah dia, seorang Kaisar, di antara ribuan orang di alam Kaisar Langit Dao? Hanya saja Mu Yun dari alam Pertanyaan Kedua telah memenggal beberapa Kaisar dari alam Pertanyaan Kelima, yang telah menarik perhatian banyak Dewa Dao dari Dayan Sen Men, Ding Tian Zhong, dan lembah Dewa Dayan. Saat ini, medan perang sedang kacau. Ketika lembah Sing Yue mundur dengan mantap, para pejuang dari Li Huo Tian Fu bergabung, segera mengurangi tekanan pada semua orang. Mu Yun juga sangat penasaran dengan hal ini. Kenapa, akankah Li Huo Tian Fu tiba-tiba melompat keluar untuk membantu Star Moon Valley? Mungkinkah itu persiapan orang tua itu? Itu pasti. Pertama kali melihat Elder Chi, Elder Chi tidak merasa khawatir, hingga saat ini Elder Chi sangat tenang. Sing Yue Chi pasti sudah lama membuat perjanjian dengan Li Tian Sun. Mungkin, orang-orang dari Gunung Seng Ru akan datang membantu nanti. Dan pada saat ini, di medan perang, situasinya berubah, dan bahkan daois-daois telah terbunuh atau terluka. Mu Yun melahap dan memurnikan pembulu darah, terus-menerus melahap dan memurnikannya, dan mengumpulkan sejumlah besar esensi, ki, darah, dan dewa di dalam tubuh. Tapi segera, Mu Yun hanya merasa esensi, ki, darah dan roh yang terkondensasi di tubuhnya telah mencapai kesempurnaan, dan dia tidak bisa menelannya lagi. Dalam keputus asaan, Mu Yun membuka peta Tianzu, melahap sejumlah besar energi, darah dan roh, dan mengintegrasikannya ke dalam peta Tianzu. Dan ketika ruh, energi, darah dan ruh menyatu ke dalamnya. Saat ini, dedaunan pohon dunia berkelap-kelip, angin sepoi-sepoi bertiup, dan pohon yang mengjulan tinggi menunjukkan sedikit kelincahan saat ini. Menarik, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dewasa ini, selama bertahun-tahun, Mu Yun telah berkembang dari seorang Raja Tau menjadi seorang Kaisar, dan melampaui seorang Kaisar menjadi seorang Kaisar. Pertumbuhan dunia Zutiantu sangat eksponensial. Pada awalnya, dunia Zutiantu hanya berjarak puluhan ribu mil. Tapi sekarang, jaraknya ribuan mil. Ribuan mil jauhnya antara timur, barat, utara, dan selatan. Zutiantu sepertinya telah menjadi dunia kecil. Namun kini, dunia kecil ini sebenarnya dapat menampung esensi, energi, dan dewa darah. Ini bagus. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Yun bergegas keluar lagi. Pertarungan ini adalah kesempatannya. Suara gemuruh terus berdering. Ketika Mu Yun penuh kegembiraan dan mengandung esensi Tao, Ki, darah dan roh ke dalam Tianzututu, tiba-tiba, Mu Yun merasakan sakit yang menusuk di mata kirinya. Pada saat ini, pupil mata kiri berubah menjadi warna merah darah, menyerap esensi Ki, darah dan roh yang telah dimurnikan oleh Mu Yun. Hei hei, Mu Yun segera panik, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Mu, Yun memarahi, jangan sebodoh itu, atau aku akan mencungkilmu untuk minum, apakah kamu percaya? Tapi mata berdarah itu sepertinya tidak mendengar kata-kata Mu Yun sama sekali. Mereka hanya terus menyerap esensi murni, Ki, roh darah yang terkumpul di tubuh Mu Yun. Ini membuat Mu Yun sangat kesakitan. Dulu mata ini masih berbentuk batu tinta persegi, suka tuntun-tuntun, tapi sekarang masih suka tuntun-tuntun. Orang ini benar-benar tidak masuk akal. Telan jika Anda suka, bagaimanapun, dalam pertempuran ini, ada energi, energi, dan dewa darah yang tak ada habisnya, dan Mu Yun tidak bisa menelannya, yang juga merupakan pemborosan. Bertarung di mana-mana antara langit dan bumi, bersama Li Tiansun dan Xing Yueqi, mereka menantang Hutong Hua, Gu Chang, dan Teng Zisu. Dua guru dewa agung di alam abadi bertarung melawan tiga guru dewa agung di alam abadi. Aura dan kekuatan kelima orang ini meledak, benar-benar bisa dikatakan menghancurkan dunia. Bahkan pertarungan antara mereka berlima terlalu mendominasi, sehingga mereka harus mengobrak abrik lapisan ruang asing dan bertarung di dalamnya. Namun tak sulit untuk melihat dari celah ruang yang panjangnya lebih dari seribu mil, pertarungan antara lima pria super besar ini sungguh tak terukur. Mu Yun meliriknya, hatinya sudah terkejut. Dewa penguasa alam abadi, ini adalah alam pertama setelah melampaui alam dewa dao agung, di dunia baru yang luas antara langit dan bumi. Yang kedua setelah kaisar dewa, tidak ada Tuhan di langit, dan tidak ada Tuhan di dunia. Sekilas, Mu Yun tahu bahwa dia jauh, jauh dari orang-orang di dimensi ini. Di empat penjuru star Moon Valley, terdapat ribuan mil medan perang, penuh dengan pembunuhan dan darah. Dan pada saat yang sama, seratus mil jauhnya dari tepi medan perang, di puncak gunung, dua sosok berdiri diam satu persatu. Dua orang ini, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampak tampan dan tampan, dengan ciri-ciri halus dan mata yang dalam dan jernih, yang sekilas membuat orang mudah terpesona olehnya. Dan perempuan di sebelah laki-laki, berumur 28 tahun, bertubuh langsing, mengenakan rok berwarna hijau, memperlihatkan sosok yang anggun dan bergerak, dengan paras cantik dan temperamen yang dingin. Sekarang, keduanya berdiri di tepi medan perang, dan mereka sepertinya bisa melihat segala sesuatu di medan perang yang jauhnya ribuan mil. Pertanyaan kedua dari Kaisar, suara wanita itu agak bingung, mengapa masih lemah. Mendengar ini, pria itu tidak bisa menahan senyum kecut, King He, kamu tidak bisa mengatakan itu, sebenarnya dia tidak lemah lagi, lagi pula, Tuan Muda tidak sama dengan kita. Itu benar, wanita bernama King He melanjutkan, apakah kamu yakin dengan beritamu? Apa, tidak bisakah kamu mempercayai kakak laki-lakimu? Sungguh, petik dua titik 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 petik dua. Pria itu tersenyum kecut dan berkata, tidak salah. Dayan Senmen bersatu dengan Ding Tianzong dan Dai Sengu tidak hanya untuk menjatuhkan lembah Sing Yue, tetapi orang-orang di belakangnya hanya sedikit licik. King He mendengar kata-kata itu, berkata dengan ringan, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat di sini pria itu mengangguk, lalu melihat ke medan perang, tidak bisa menahan tawa dan berkata, sepertinya Li Tianzun dan Sing Yue Chi masih agak enggan, kenapa kita tidak mempercepatnya. Juga, King, dia mengangguk. Saat dia mengatakan itu, King He membalikkan telapak tangannya, dan pedang kristal kecil sepanjang ibu jarinya muncul di telapak tangannya. Lalu, King He menjentikan telapak tangannya dengan ringan. Pedang kecil itu segera menembus udara dan menghilang. Melihat pemandangan ini, pria itu berkata dengan heran, apakah ini senjata ajaib yang mengandung aura hukum Tuhan? Tuhanku sangat mencintaimu, King He, menurutku sebaliknya, kamu akan, Su, Ziyu, mendengar ini, Su King He tersipu dan berkata, apakah kamu tidak terbiasa dengan identitasmu setelah bangun tidur? Saya pikir kamu sedang mencari pemukulan. Aku hanya bercanda, Su Ziyu berkata sambil tersenyum licik, namun, saudariku yang baik, jika orang dewasa benar-benar menyukaimu, kamu juga bisa menjadi anak-anak. Gulungan, petik dua titik 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 petik dua, pada saat ini, pedang kecil itu melesat ke udara, dan terbang ribuan mil jauhnya, menghilang di antara langit dan bumi. Saat berikutnya, pedang kecil itu muncul kembali, dan telah sampai di belakang leher Lupeng Yun di Lembah Dewa Matahari Agung. Tanpa peringatan, dengan embusan, pedang kecil itu menembus bagian belakang leher Lupeng Yun, dan kemudian, Lupeng Yun merasa seolah-olah ada sesuatu yang menembus ke dalam tubuhnya, dan benda itu langsung meremukkan jantungnya, disusul hati, limpa, perutnya, del. Seluruh tubuh Lupeng Yun terasa tidak bisa bergerak. Dan saat ini, Singyue Chi, yang melawan Lupeng Yun dengan seluruh kekuatannya, langsung memukul Lupeng Yun dengan telapak tangan yang memusnahkan langit. Boom, boom, dalam sekejap, di medan perang luar angkasa alien, aura yang menghancurkan bumi meletus, dan tubuh Lupeng Yun musnah di bawah telapak tangan Singyue Chi. Dan gerakan yang menggemparkan dunia seperti itu juga menimbulkan keterkejutan para guru Tau lainnya dan Raja Sejati, Dewa Tau, dan Kaisar Tau di dunia. Apa yang salah, saya tidak tahu, semuanya agak konyol, menguasai, teriakan yang mengguncang dunia, bergema di langit. Sosok Teng Zizu turun dari langit, matanya ngeri dan wajahnya ketakutan. Dia dengan jelas merasakan, aura Lupeng Yun menghilang, dan pada saat yang sama, di ruang asing, Singyue Chi berdiri diam di udara dengan ekspresi bingung. Lupeng Yun, mati, apakah dia ditampar sampai mati? Singyue Chi tercengang, setiap orang berada di alam abadi Dewa Tuhan, dan mereka berada di alam yang sama satu sama lain. Jika mereka ingin membunuh satu sama lain, itu hampir seperti mimpi. Tapi sekarang, Lupeng Yun benar-benar mati. Li Tian Sun juga mendarat di samping Singyue Chi saat ini, dan berkata dengan tidak percaya, kamu, kamu membunuh Lupeng Yun. Ah ah, Singyue Chi bertanya dengan bingung, saya membunuhnya. Omong kosong, Li Tian Sun memandang Singyue Chi, menepuk pundaknya, tertawa dan berkata, anak tua, kamu punya sesuatu. Singyue Chi tersenyum canggung, apa-apaan, mengapa kamu merasa sangat jahat? Ding Tian Song Gu Zeng Ye dan Dayan Sen Men Hutong Hua, dua guru dewa yang abadi, juga muncul pada saat ini, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Mati, bagaimana mungkin, tidak peduli betapa lemahnya Lupeng Yun, tidak mungkin dia dipukuli sampai mati oleh Singyue Chi. Setiap orang adalah dewa penguasa alam abadi, sangat sulit untuk saling membunuh. Tiga lawan dua, yang terkutuk adalah Singyue Chi dan Li Tian Sun. Hahaha, Li Tian Sun tertawa dan berkata, sekarang dua lawan dua, mari bersantai sedikit. Melihat ekspresi bangga Li Tian Sun, Hutong Hua dan Gu Zeng Ye menjadi waspada. Preman Li Tian Sun menunjuk ke arah Hutong Hua dan Gu Zeng Ye, dan berkata sambil mencibir, selanjutnya, aku akan membunuh kalian berdua. Selama Hutong Hua dan Gu Zeng Ye meninggal, situasi di empat sisi medan perang akan segera mengalami perubahan yang mengejutkan. Hal ini sangat jelas bagi semua orang yang hadir. Gu Zeng Ye berteriak dengan suara rendah, apa yang terjadi? Hutong Hua memasang wajah dingin, hanya menatap Li Tian Sun, dan bersenandung, aku ingin kita mati, berhentilah bermimpi. Dua lawan dua, kami mampu membelinya, bisakah kamu membelinya? Sekalipun lembah Singyue mendapat bantuan dari Li Huo Tian Fu, bagaimanapun juga, Ding Tian Song, Dayan Sengu, dan Dayan Shen Men adalah kerja sama tripartit. Tiga lawan, dua, keuntulan masih ada di pihak mereka. Cobalah, Li Tian Sun mencibir. Empat guru dewa agung tidak terkalahkan, dan mereka bertarung lagi. Pada saat ini, Teng Zizu Guzu dari lembah dewa matahari agung juga sangat marah. Lu Peng Yun adalah tuannya, sama seperti ayahnya. Sing Yu Yan, jangan tinggalkan kebajikan, aku akan membiarkanmu membayar nyawamu. Teng Zizu sangat marah, dan bersama Hu Yu dan Gu Chang, mereka membunuh Sing Yu Yan dan Li Bu Ren lagi. Pertempuran kembali terjadi, ribuan mil jauhnya. Melihat adegan ini, Su King He mengerutkan kening dan berkata, Star Moon Valley masih agak lemah. Itu tidak benar. Di sampingnya, Su Ziyu tidak bisa menahan diri untuk berkata, bunuh satu lagi. Juga, Su King He mengangguk, tapi kemudian berkata, terlalu merepotkan untuk membunuh satu sama lain, bunuh saja mereka berdua. Apapun, kedua kakak beradik itu tampak sedang ngobrol soal pekerjaan rumah. Su King He melakukan gerakan lain, kali ini, dua pedang kecil muncul di tangannya. Pedang kecil itu menembus udara dan ditembakkan lagi. Faktanya, dengan kekuatan dua orang, tidak merepotkan untuk membunuh ketiga guru dewa ini. Tapi begitu keduanya bergerak, orang di belakang Dayan Sen Men pasti tidak akan muncul. Oleh karena itu, ini adalah cara teraman untuk menyelesaikan Lu Peng Yun, Bu Zeng Ye, dan Hutong satu persatu dengan pedang kecil, yang tampaknya merupakan suatu kebetulan. Energi pedang menghilang ke dalam kehampaan. Sebentar lagi, itu akan muncul lagi. Dekat dengan Hutong Hua dan Bu Zeng Ye. Dan pada saat ini, keduanya bertarung dengan Xing Yue Chi dan Li Tian Sun, tetapi mereka tidak menyadari bahwa bahayanya semakin dekat. Tiba-tiba, Bu Zeng Ye merasakan tubuhnya terkejut, dan vitalitas di tubuhnya dengan cepat tercekik. Tapi Li Tian Sun di sisi berlawanan tidak menunjukkan belas kasihan, dan tetap berusaha sekuat tenaga untuk membunuh. Ledakan, suara retakan yang dalam terdengar. Tubuh Bu Zeng Ye hancur karena serangan penuh Li Tian Sun. Semua orang tercengang. Dewa-dewa alam abadi lainnya telah mati. Pada saat ini, Li Tian Sun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Bu Zeng Ye tidak menolak? Ledakan bernada rendah bergema ke segala arah. Hati gucang bergetar, dan dia melihat ke medan perang tempat para master abadi bertarung, merasa sangat putus asa. Paman, sudah pergi. Hilangnya alam abadi dewa penguasa merupakan pukulan besar bagi kekuatan tertinggi seperti mereka. Di setiap alam dharma, di antara kekuatan tertinggi-tertinggi, ada sosok dewa Tuhan abadi yang duduk sebagai komando, yang cukup untuk memastikan bahwa tidak ada kekuatan lain yang dapat melampauinya. Tapi jika sudah hilang, artinya, pendukung terbesar telah runtuh, dan banyak hal tak terduga akan terjadi. Paman kedua, Gu Chang tampak ketakutan, dan Lu Peng Yun dan Gu Zeng Ye dibunuh satu demi satu, yang membuat Hu Yu benar-benar tercengang. Hutong tidak akan menimbulkan kecelakaan bukan. Pada saat ini, Sinyue Chi dan Hutong Hua bertempur satu sama lain, dan pertempuran tersebut bergejolak. Dalam sekejap mata, pedang kecil keluar dari kehampaan, tanpa suara, dan membunuh leher belakang Hutong Hua. Dan dari awal hingga akhir, tidak peduli apakah itu transformasi Hutong atau Sinyue Chi, tidak ada yang merasakan penampilan Xiao Jian. Kong melihat pedang kecil itu hendak menusuk bagian belakang leher Hutong Hua. Sebuah tangan menonjol dari kehampaan, dengan kuat menggenggam pedang kecil itu dan pada saat ini, Sinyue Chi juga tiba-tiba melihat, di belakang gang, seorang pemuda berpakaian hitam muncul diam-diam seperti hantu. Segera, sosok Sinyue Chi melangkah mundur, dengan sedikit ketakutan di matanya, dia melihat kebelakang transformasi Hutong. Hutong Hua tidak bereaksi pada awalnya, tetapi, ketika dia berbalik, dia melihat pemuda berpakaian hitam yang berdiri di belakangnya, dan terkejut. Lagu utama, Hutong Hua tampak sangat terkejut, dan bergegas berdiri di samping Guru Nasong. Namun saat ini, Sinyue Chi dan Lee Tiansun juga berkumpul. Hingga saat ini Lee Tiansun masih linglung. Aku membunuh Gu Zeng Ye, kamu membunuh hantu. Sinyue Chi berkata dengan marah, saya masih belum memahaminya. Melihat apa, Lee Tiansun tercengang. Sinyue Chi tidak mau repot-repot berbicara dengan Hiu ini. Hutong Hua berdiri di samping Tuan Song, dengan ekspresi jelek di wajahnya, Lu Peng Yun dan Gu Zeng Ye. Baik, Tuan Song mengangguk, dan kemudian melihat ke sekeliling dunia. Kalian berdua ada di sini, kenapa harus menyembunyikannya? Suara Guru Song bergema di mana-mana. Sekarang, semua orang sedikit tercengang. Satu demi satu, penguasa Tao dan Raja Sejati, Dewa Tao, dan manusia nyata berhenti bertarung satu demi satu dan melihat ke langit. Kekosongannya sedikit beriak. Dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, muncul di langit di atas lembah bintang dan bulan. Keduanya berdiri bersama, dan mau tidak mau membiarkan mata semua orang terfokus pada mereka. Song Hao, apakah kamu datang sendiri ke sini? Pria di sebelah kiri berkata sambil mencibir. Song Hao melirik mereka berdua dengan ekspresi suram dan menakutkan. Su Ziyu, Su Qing He, Tangan suku sumu sangat panjang. Song Hao mendengus, apakah kalian semua datang untuk campur tangan dalam dunia sepuluh hukum? Itu tidak sepanjang tanganmu. Dari dunia Shuro hingga dunia sepuluh hukum, kamu tidak takut orang-orang Seng Suan Tianfu akan menahanmu. Kamu tidak takut? Kenapa aku harus takut? Song Hao memandang keduanya dengan ekspresi yang sangat acuh-ta'acuh. Untuk sesaat, mereka bertiga saling berhadapan secara samar-samar. Su Ziyu tersenyum dan berkata, Katakan padaku, apa yang kamu coba lakukan dengan Dayan Sen Men dan Lembah Sing Yui? Untuk Meng Zimo, Miao Xia Nyu. Mendengar ini, wajah Song Hao menjadi kaku, dan dengan gerakan telapak tangannya, sebuah perisai kuno muncul di sampingnya. Pada saat ini, perisai kuno tidak dapat berhenti berputar, dan berubah menjadi setinggi tiga kaki, dan kemudian, seperti pintu kuno, perlahan terbuka. Dari dalam pintu, beberapa sosok keluar satu per satu. Di antara sedikit orang itu, tiga orang terkemuka memiliki aura introvert dan terlihat sangat muda. Namun meski dengan aura introvert, orang masih dapat dengan jelas merasakan aura pembunuh yang terdapat pada ketiga orang tersebut. Su Ziyu melihatnya dengan ekspresi terkejut. Zuo Qing Feng, Jin Dan Yu, Zuton, Su Ziyu memandang Song Hao dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, apakah kamu serius? Bagaimana menurutmu? Di sisi kiri Song Hao, seorang pemuda bernama Zuton, tinggi dan tinggi, seperti batu besar, memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang, dan berkata dengan dingin, Su Ziyu, Su Qing He, kalian berdua turun tangan, lalu mati. Petik 2, keempatnya berdiri berjajar, tampak mengancam. Di atas bumi, setelah Mu Yun memenggal kepala seorang kaisar, dia berdiri di atas bukit dan menatap langit dengan ekspresi kusam. Su Ziyu, bajingan itu, bukankah orang itu seorang raja? Mengapa dia tiba-tiba berubah? Sekarang dia memiliki adik perempuan tambahan, dan dia difoto bersama orang-orang itu lagi. Sekarang, Mu Yun tidak bisa tidak berspekulasi di dalam hatinya, langkah Li Huo Tianfu adalah karena Su Ziyu, Su Ziyu, orang Si Oks, apa yang sedang terjadi di sini? Mu Yun tidak bisa melihat sama sekali. Namun saat ini, Song Hao, Zuo Qing Feng, Jin He Yu, dan Zudun berhenti berbicara omong kosong dan langsung menyerang saudara laki-laki dan perempuan Su Ziyu dan Su Qing He. Segera, ke enam orang itu merobek, kehampaan, menciptakan celah ribuan mil, dan kemudian enam sosok memasuki ruang asing, dan langsung bergandengan tangan. Saat ini, semua orang bisa merasakannya dengan jelas. Energi menakutkan yang luar biasa, membawa segala macam hukum, melonjak. Antara langit dan bumi, beberapa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dimanfaatkan dan dikendalikan. Perubahan hukum, tidak dapat ke alam dewa. Sing Yue Chi memandang Li Tiansun saat ini, dan berkata, Su Ziyu ini adalah murid Li Huo Tianfu. Li Tiansun tersenyum dan berkata, Mao Sian, dia adalah pamannya, dan saya adalah muridnya. Petik 2 titik 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 petik 2. Sing Yue Chi memandang kedua saudara laki-laki dan perempuan itu, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, dua orang yang tidak dapat mencapai alam dewa bertarung seperti ini, tidak mungkin orang-orang Seng Suan Tianfu tidak mengetahuinya. Ini. Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah Sing Yue Chi memikirkan hal ini, sosoknya jatuh dan muncul di samping Muyun. Muyun. Sing Yue Chi meraih telapak tangan Muyun. Apa? Muyun tercengang. Kamu kenal Su Ziyu, kan? Ya. Aku bertemu dengannya di reruntuhan medan perang kuno. Bagaimana dengan sebelumnya? Aku tidak mengenalnya sebelumnya. Aku bahkan tidak tahu, apa yang terjadi padanya. Anggota klan Su, mengapa dia ada di Li Huo Tianfu? Telapak tangan Sing Yue Chi menguat, meraih lengan Muyun, dan bertanya, kamu bocah, jangan berpura-pura bodoh denganku. Aku diam-diam telah bekerja sama denganmu Siaotian, apakah kamu mengerti? Kuda lumpur, mendengar ini, Muyun tercengang. Katakan padaku secepatnya, selain Su Ziyu dan Su Qinghei, siapa lagi yang kamu kenal? Sing Yue Chi bertanya, siapa lagi yang akan datang membantu? Apakah mereka akan bertemu dengan umat kaisar dewa di alam dewa sepuluh dharma? Mendengar pertanyaan Sing Yue Chi, Li Tiansun berkata dengan ekspresi bingung, kamu bertanya padanya, dia tidak tahu apa-apa, orang ini adalah seorang kaisar. Sing Yue Chi memandang Li Tiansun dalam sekejap, dan berkata dengan serius, dia adalah putra Ye Yunlan. Hah, Li Tiansun bingung, tentang apa semua ini? Saat ini, Sing Yue Chi yakin Muyun pasti tahu tentang rencana musyaotian. Dan Li Tiansun terkejut, bagaimana mungkin putra manusia surgawi ada di dunia Perancis Utara. Muyun, benar-benar bingung, tentang apa semua ini? Sing Yue Chi melanjutkan, kamu baru saja mendengarnya, bahwa Song Hao berasal dari dunia Sura, dia dari kuil Sura, burunya bernama Ning Siu, tahukah kamu Ning Siu? Muyun segera berkata, di bawah tahta kaisar dewa Sura Yu Sura, Ning Siu, salah satu dari sembilan raja Sura Agung. Ya, Ning Siu yang meninggal di Changlan, Song Hao adalah muridnya. Sing Yue Chi segera berkata, saya kira Song Hao mendorong Dayan Shenmen untuk menghancurkan lembah Sing Yue kali ini, terutama karena Meng Simo, Miao Sianyu, Mu Suan Chen, dan Mu Suan Feng. Tentu saja, jika Song Hao yang melakukannya sendiri, itu untuk mereka berempat, tetapi jika Song Hao tidak melakukannya sendiri, dan Raja Sura terlibat, maka, itu mungkin untukmu, apakah kamu mengerti? Petik 2, Mu Yun mengangguk kosong, Sing Yue Chi melanjutkan, jika ingin menangkap Anda, itu membuktikan bahwa mereka sudah mengetahui bahwa Anda berada di dunia 10 hukum. Kalau begitu pasti ada seseorang di belakang Song Hao. Saat itu, Raja Sura mungkin akan datang, tahukah kamu? Sing Yue Chi dengan cemas berkata, jadi, jika kamu memiliki kontak dengan ibumu, segera beritahu dia dan kirim lebih banyak orang. Mu Yun tetap di tempatnya beberapa saat setelah mendengarkan, tidak tahu kenapa.